Selamat pagi Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Pandutanaya. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang menyelidiki terkait adanya dugaan kasus pungutan liar senilai 4 miliar rupiah di rumah tahanan tersangka, yakni dengan modus sejumlah pihak diminta membayar demi mendapatkan fasilitas. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Adanya dugaan pungutan liar senilai 4 miliar rupiah di rumah tahanan tersangka membuat KPK menyelidiki, yakni dengan modus sejumlah pihak diminta membayar demi mendapatkan fasilitas. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron angkat bicara. Pihaknya menyesalkan atas terjadinya hal tersebut, namun apabila salah satu di antaranya terdapat oknum dari pegawai KPK, pihaknya akan menindak tegas. Segenap pimpinan dan insan Komisi Bementerian Korupsi, KPK, menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud. Dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas objektif sesuai dengan fakta kepada siapapun pelakunya, termasuk jika benar terjadi dan dilakukan oleh insan KPK dimaksud. Itu akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana KPK menindak dengan tegas kepada siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Maka kami bangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusionalitas. Tidak secara personal, yaitu personal ataupun insan KPK mungkin salah. Namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saja salah satu insan KPK bermasalah, bisa saja salah satu, salah dua, dan seterusnya dari insan KPK bermasalah. Tapi kami pastikan insan yang bermasalah itu akan kami tindak secara tegas. Inilah komitmen KPK untuk membangun integritas KPK secara institusional dan bukan digantungkan pada personal. Ada pun modusnya sejumlah pihak diminta membayar demi mendapatkan fasilitas di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Usai adanya temuan dari Dewan Pengawas, pihak KPK akan menyelidiki lebih dalam terkait kasus tersebut. Tentu namanya sudah agak fokus sebenarnya ya bahwa ini terjadi di rutan melibatkan penjaga dan perawatan. Tentu terfokus pada insan-insan tersebut. Kami sedang mendalami, jadi kami saat ini masih menelaah temuan dari Dewas. Untuk selanjutnya kami akan periksa pihak-pihak tersebut. Secara kepegawaian, disiplin, bagaimana disampaikan oleh Pak Cahya tadi, sementara waktu yang bersangkutan itu yang diduga sudah dibebaskan untuk fokus pada pemeriksaan hukum ini. Jadi, apakah pihak luar dan lain-lain sebagaimana disampaikan, ini adalah penjaga. Tentu adalah sebagian besar adalah pegawai atau insan KPK. Tapi ada yang di luar itu juga. Itu tentang siapa-siapanya. Jadi siapa-siapanya kami masih proses. Selain melakukan penyelidikan, KPK membentuk tim khusus dalam menyikapi skandal penghutan liar di rumah tahanan KPK senilai 4 miliar. Tim tersebut nantinya akan difokuskan guna memperbaiki tata kelola rutan. Serta dalam kasus tersebut nantinya para pihak yang diduga terlibat akan segera dinonaktifkan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat berfokus menjalani proses hukum maupun etik yang berjalan. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Mundutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!